Pemirsa Nasa Tersinta, pada kesempatan ini saya berada di lokasi tanaman kakau, tepatnya di Desa Baringeng, Kecamatan Lili Rilao, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini tim Nasa ingin meliput kesaksian pada tanaman kakau, di mana pada tanaman kakau ini telah menggunakan produk-produk Nasa, di antaranya adalah POC Nasa, Bermonic, dan Pestona. Untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti bincang-bincang tim Nasa dengan petani kakau di Sopeng. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bapak, namanya siapa, Pak? Pak Abdur Rashid. Abdur Rashid, ya. Bapak bisa jelaskan kepada pemirsa produk-produk apa yang telah digunakan Bapak Abdur Rashid? Sebelumnya itu saya kenal Nasa pada bulan Agustus 2003, yang diperkenalkan oleh saudara Pak Nasir. Kemudian saya mencoba pada kebun kami, di mana letaknya yaitu desa beringan, kami sudah mencoba sekitar lima bulan, kemudian bisa kita lihat hasilnya seperti ini. Mungkin Bapak bisa jelaskan mengenai penggunaan POC Nasa, Harmonic, dan Pestona, Pak? Cara menggunakan POC Nasa yaitu tiga tutup botol POC Nasa, kemudian dicampur dengan Harmonic, satu tutup botol, ditambah dengan Pestona, tiga tutup botol, dilarutkan dalam baskom, kemudian dimasukkan dalam ispair, kemudian disemprotkan pada tanaman kami ini. Penyemprotannya berapa hari sekali, Pak? Kami lakukan penyemprotan setiap satu kali dalam satu bulan. Bapak bisa jelaskan mengenai hasil yang didapat setelah menggunakan produk-produk dari Nasa, Pak? Sebelum menggunakan produk Nasa, pada kebun kami ini pertama yaitu kuahnya semakin keras, isinya di dalam melengke di kulit, kemudian setelah menggunakan produk Nasa, hasilnya seperti ini. Sudah banyak perubahan, kondisi batangnya yaitu banyak terjadi bercak-bercak, seperti contohnya ini pada batang, kemudian batangnya agak tidak halus, kemudian daunnya agak kecil, kerdil. Pertumbuhannya tidak terlalu bagus, setelah menggunakan dengan POC Nasa, bisa kita lihat bahwa pertumbuhan pada batang agak halus, kemudian daunnya agak melebar. Dari bunganya itu bagaimana, Pak? Bunganya bisa kita lihat pada di sebelah sini, setelah kami menggunakan produk Nasa, apalagi dengan menggunakan hormonik, hormonik untuk mencegah kerontokan, sehingga bisa kami lihat bahwa sudah banyak buah-buah seperti ini belimping, sudah agak banyak. Kemudian jumlah buahnya bagaimana, Pak? Sebelum menggunakan POC Nasa, buahnya jarang, setelah menggunakan POC Nasa, buahnya sudah agak banyak, seperti di belakang ini kita bisa lihat dengan menggunakan POC Nasa, hasilnya sudah cukup bagus. Sebelum menggunakan, kami panen sekitar 50 kg per ukuran lebih setengah hitam. Setelah menggunakan produk Nasa, kami panen sekitar 150 kg. Alhamdulillah dengan menggunakan produk Nasa sudah ada peningkatan. Berarti terjadi peningkatan tiga kali lipat ya, Pak? Tiga kali lipat. Kemudian dari pestona itu sendiri, Pak, itu digunakan untuk mengendalikan hama apa, Pak? Dikendalikan untuk menggunakan, dikendalikan seperti penggerebatan, seperti contohnya tadi. Pertama, batannya seperti warna coklat-coklat. Setelah menggunakan pestona, beransur-ansur warnanya agak sudah mulai sembuh. Serangan penyakit pada coklat kami yaitu PBK. Kerasnya buah pada, terlalu kerasnya buah sehingga buahnya tidak bisa lepas dari kulit. Dengan menggunakan ini, kita bisa lihat hasilnya sudah agak bagus, sudah agak halus. Sampai panen, Bapak membutuhkan produk-produk Nasa ini berapa, Pak? Satu botol POC Nasa, kemudian hormonik satu botol dengan pestona. Dengan mengeluarkan uang sebanyak Rp62.500, kami mendapat keuntungan kurang lebih Rp600.000 satu kali panen. Dengan menggunakan satu botol pestona, kemudian satu botol POC Nasa, dan satu botol hormonik, berarti biaya yang dikeluarkan Bapak sekitar Rp62.500. Sementara hasil yang didapatkan Bapak adalah Rp150.000, yang dulunya cuma Rp50.000. Berarti Bapak mendapat keuntungan sekitar Rp100.000. Sementara harga kakau di sini berapa, Pak? Rp7.000. Harga kakau Rp7.000, berarti Bapak mendapatkan untung Rp700.000, dikurangi Rp62.500. Berarti Bapak mendapatkan keuntungan Rp637.500. Fantastis sekali, Pak. Bapak punya pesan dan kesan untuk petani kakau, khususnya di daerah Sopeng sini, dan terutama untuk petani kakau yang ada di seluruh Nusantara, Pak. Pesannya itu, dengan menggunakan POC NASA, kualitas dan kuantitas produk semakin bagus. Kemudian tanah semakin hari semakin gembur. Hama yang ada pada batan beransur-ansur dengan menggunakan pestona akan semakin bagus. Himboan kepada petani kakau, kami harapkan dengan menggunakan POC NASA, yang seperti kami lakukan, hasilnya, hasil yang kami dapatkan sudah ada peningkatan dibandingkan sebelum menggunakan POC NASA. Demikian, reporter Agus dan kamerawan Joni melaporkan dari Sopeng, Sulawesi Selatan. Salam NASA. Terima kasih. Terima kasih.